Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pertemuan kedua mengenai melaksanakan pengurusan jenajah. Yang pertama, kewajiban umat Islam terhadap jenajah. Yang kedua, perawatan terhadap jenajah. Yang ketiga, takjiah atau melayat. Yang keempat, jarak kubur. Mampu menelaah dan menganalisis perawatan jenajah. Peduli terhadap pengurusan jenajah. Mengenai pengurusan jenajah, kita ingat bahwa semua makhluk Allah pasti akan mengalami kematian. hidup di dunia ini tidaklah selamanya akan datang masanya kita berpisah dengan dunia berikut isinya. Perpisahan itu terjadi saat kematian menjemput. kematian adalah pintu dan setiap manusia akan memasuki pintu itu. tanpa ada seorang pun yang dapat menghindari dirinya. tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 185 Maka setiap saat kita harus siap karena yang namanya kematian tidak ada yang tahu kapan akan terjadinya hari ini kita sehat segar bugar ternyata besok kita datang ke sekolah pas ibu absen si Anu meninggal bu kapan? tadi malam tuh makanya kita harus siap-siap kapanpun dimanapun kita harus taat dan patuh kepada segala perintah Allah amar ma'ruf nahi mungkar kita melakukan yang baik-baik dan menjauhi segala yang dilarangnya InsyaAllah hidup kita akan terjaga lanjutkan bahwa kewajiban umat Islam terhadap jenajah yang pertama apabila seseorang telah dinyatakan positif meninggal dunia ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenajah oleh keluarganya yaitu memandikan mengapani menyolatkan dan menguburnya namun sebelum mayat itu dimandikan ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut yang pertama pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala dosa-dosanya yang kedua tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya yang ketiga ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang yang keempat bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang mencium si mayat yang B perawatan jenajah yang pertama memandikan jenajah syarat-syarat memandikan jenajah satu jenajah itu orang Islam apapun aliran madhab ras suku dan profesinya yang kedua didapati tubuhnya walaupun sedikit tidak utuh adanya tangannya doang atau kepalanya doang atau kakinya doang itu tetap harus diurus sebagaimana jenajah yang seutuhnya yang kedua yang berhak memandikan jenajah adalah apabila jenajah itu laki-laki yang dimandikannya hendaklah laki-laki pula yang memandikannya hendaknya laki-laki pula tidak boleh jenajah perempuan dimandikan oleh lelaki jenajah lelaki dimandikan oleh perempuan tidak boleh seperti itu jadi apabila jenajahnya itu laki-laki maka yang memandikannya juga adalah laki-laki perempuan tidak boleh memandikan jenajah laki-laki kecuali istri dan mahrumnya yang B apabila jenajah itu perempuan hendaklah dimandikan oleh perempuan laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami atau mahrumnya yang ketiga adalah apabila jenajah itu seorang istri sementara suami dan mahrumnya ada semua suami lebih berhak untuk memandikan istrinya apabila jenajah itu seorang suami sementara istri dan mahrumnya ada semua istri lebih berhak untuk memandikan suaminya itu kalau kita tidak punya rasa takut terus kita juga sudah bisa silahkan tidak menjadi masalah kalau memang kita sanggup tidak menangis tidak menangis jenajah dan sebagainya silahkan tidak mempersulit kalau mayatnya anak laki-laki atau anak perempuan masih kecil perempuan atau laki-laki dewasa boleh memandikannya berikut tata cara memandikan jenajah A di tempat tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusnya saja yang B mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan tidak boleh diletakkan di bawah jadi harus ada dipan yang ketiga dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka atau kain kalau sarung harus dimasukin kalau kain langsung ditutup dari atas yang selanjutnya mayat didudukan atau disandarkan tidak terlalu didudukin banget enggak hanya untuk memudahkan mengurut mengeluarkan kotoran dari atas ke bawah lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar setelah itu dibersihkan dengan tangan kiri dan yang memandikannya dianjurkan mengenakan sarung tangan tidak boleh tidak memakai sarung tangan harus memakai sarung tangan dalam hal ini boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran si mayat selanjutnya setelah itu hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si mayat membersihkan semua kotoran dan najis mewudukan setelah itu membasu seluruh badannya disunahkan membasu 3-5 kali air untuk memandikan mayat sebaiknya dingin kecuali udara sangat dingin atau terdapat kotoran yang sulit dihilangkan boleh menggunakan air hangat yang dimaksud dingin disini bukan dingin karena es bukan yang air biasa-biasa yang kedua yang kedua mengapani jenajah setelah selesai dimandikan jenajah selanjutnya dikavani pembelian kain kapan diambilkan dari uang si mayat sendiri apabila tidak ada orang yang selama ini menghidupinya yang membelikan kain kapan jika ia tidak mampu boleh diambilkan dari uang kas masjid atau kas RT atau RW atau yang lainnya secara sah apabila tidak ada sama sekali wajib atas orang muslim yang mampu untuk membiayainya kain kapan paling tidak satu lapis sebaliknya tiga lapis bagi mayat laki-laki dan lima lapis bagi mayat perempuan setiap satu lapis diantaranya merupakan kain basahan Abu Salamah R.A. menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah R.A. berapa lapis kain kapan Rasulullah S.A.W. tiga lapis kain putih jawab Aisyah hadis riwayat muslim cara membungkusnya adalah hamparkan kain kapan helai demi helai dengan menaburkan kapur barus pada tiap lapisnya kemudian si mayat diletakkan diatasnya kedua tangannya dilipat diatas dada dengan tangan kanan diatas tangan kiri mengafaninya tidak boleh asal-asalan apabila kalian mengafani mayat saudara kalian kafanilah sebaik baiknya hadis riwayat muslim dari Jabir Abdullah R.A. yang ketiga adalah menyolati jenajah atau menyolatkan jenajah yang pertama memandikan yang kedua mengapani yang ketiga menyolatkan jenajah yang keempat menguburkan jenajah nah sekarang menyolati jenajah orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam berhak untuk disolatkan sabda Rasulullah S.A.W. solatkanlah orang-orang yang telah mati hadis riwayat Ibnu Majah solatkanlah olehmu orang-orang yang mengucapkan La ilaha illallah hadis riwayat Darukudmi dengan demikian jelaslah bahwa orang-orang yang berhak disolati adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah S.W.T ada pun orang yang telah murtad dilarang untuk disolati namanya juga sudah murtad jangan mau untuk menyolati orang yang murtad untuk bisa disolati keadaan si mayat haruslah satu suci baik badan tempat maupun kafan yang kedua sudah dimandikan dan di kafani yang ketiga jenajah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat tata cara pelaksanaan solat jenajah adalah sebagai berikut yang pertama jenajah diletakkan di depan jamaah apabila mayat laki-laki imam berdiri di dekat kepala jenajah apabila mayat perempuan imam berdiri di dekat perut jenajah yang kedua imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum jika yang mensolati sedikit usahakan dibuat tiga baris atau tiga sab yang yang ketiga mula-mula semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan solat jenajah dengan empat takbir niat itu ada yang dibaca dalam hati ada yang dilafalkan apabila dilafalkan maka bacaannya sebagai berikut kalau kita jadi makmum kalau kita jadi imam imam lillahi ta'ala kalau jadi makmum makmum lillahi ta'ala sekali lagi niatnya aku berniat solat atas jenajah ini empat takbir farduki payah sebagai makmum karena Allah ta'ala karena hukumnya menyolatkan jenajah itu adalah farduki payah parduki payah itu adalah yang harus berkewajiban mengurus jenajah adalah lingkungan yang dekat yang jauh tidak jadi tidak seperti solat pardu kalau solat pardu kan beda pardu dimanapun seluruh umat manusia yang beragama islam muslim muslimah wajib melakukan solat pardu disebutnya pardu a'in kalau untuk mengurus jenajah disebutnya pardu kifayah jadi yang di lingkungan terdekat yang berkawajiban untuk mengurus jenajah yang keempat kemudian takbir watul ikhram yang pertama dan setelah takbir pertama itu selanjutnya membawa membaca surat al-fatihah yang kelima takbir yang kedua dan setelah itu membaca salawat atas nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang dibaca salawatnya yang panjang ada yang pendek ada yang cuma allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad takbir yang ketiga kemudian membaca doa untuk jenajah bacaan doa bagi jenajah adalah kalau jenajahnya laki-laki allahumma gfirlahu warahamhu wa'afihi wa'afu'anhu kalau jenajahnya perempuan hu diganti dengan ha allahumma gfirlaha warahamha wa'afiha wa'afu'anha ya Allah ampunilah ia kasihanilah ia sejahterakan lah ia maafkanlah kesalahannya takbir yang keempat adalah dilanjutkan dengan membaca doa sebagai berikut allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu wa gfirlana walahu kalau jenajahnya laki-laki kalau jenajahnya perempuan allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha wa gfirlana walaha tinggal bisa mengganti hu dengan ha ha dengan hu tergantung jenajahnya sekali lagi untuk jenajah laki-laki diganti dengan hu untuk jenajah perempuan diganti dengan ha makanya kalau ada yang meninggal ya kita harus sering membaca allahu mangfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu kalau perempuan allahu mangfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu'anha ya Allah ampunilah ia kasihanilah ia sejahterakanlah ia dan maafkanlah kesalahan kesalahannya itu lebih mulia kalau kita menyelawat baca doa seperti itu daripada ngobrol yang lain atau nangis dan sebagainya lebih baik kita terus baca itu takbir yang keempat yang barusan ya udah itu riwayat hadis riwayat hakim ya Allah janganlah engkau menjadikan kami penghalang dari mendapatkan pahala dan janganlah engkau beri kami fitnah sepeninggalnya dan ampunilah kami dan dia membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri seperti sholat biasa assalamualaikum assalamualaikum yang keempat adalah menguburkan jenajah prihal mengubur jenajah ada beberapa penjelasan sebagai berikut rasulullah sallallahu alaihi wassalam menganjurkan agar jenajah segera dikuburkan sesuai sabdanya jadi kalau ada yang meninggal jangan meninggal siang hari besok harinya baru dikuburkan jangan dilamakan kasihan jenajah harus dipercepat ya buat apaan dilama-lamain juga nungguin saudaranya yang jauh dan sebagainya gak usah ikhlaskan saja kalau saudaranya yang jauh atau anaknya yang jauh sudah tahu ilmunya oh kasihan kalau jenajah dilamakan saya ikhlaskan saja silahkan urus saja cepat sama orang-orang terdekat disitu lebih baik kita seperti itu daripada harus nungguin kita yang jauh hadisnya an abi hurairata radiyallahu anhu anin nabiya sallallahu alaihi wasallam kola asri'u bil janazah yang artinya dari abu hurairah radiyallahu an dari nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda segerakanlah menguburkan jenajah segerakanlah menguburkan jenajah hadis riwayat bukhari muslim takut kealami oleh kalian semuanya jadi kalau ada yang meninggal harus disegerakan dikuburkan yang kedua sebaiknya menguburkan jenajah pada siang hari mengubur jenajah pada malam hari diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa seperti karena bau yang sangat menyengat meskipun sudah diberi wangi-wangian atau karena sesuatu hal yang lain harus disegerakan untuk dikubur yang ketiga anjuran meluaskan lubang kubur rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengantar jenajah sampai dikuburnya lalu beliau duduk di tepi lubang kubur dan bersabda luaskanlah pada bagian kepala dan luaskanlah juga pada bagian kakinya ada beberapa kurma baginya di surga hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud yang keempat boleh menguburkan dua tiga jenajah dalam satu liang kubur hal itu dilakukan sewaktu usai perang Uhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda galilah dan dalamkanlah baguskanlah dan masukkanlah dua atau tiga orang di dalam satu liang kubur dahulukanlah atau masukkan lebih dulu orang yang paling banyak hafal Al-Quran hadis riwayat nasai dan tirmidhi dari Hisam bin Amir Maka di sekolah kita di tujuh-tujuh kan kita suka tadarusan kita belajar niatkan perbanyak atau ikuti tadarusan dengan sebaik-baiknya walaupun misalkan bagian gurunya bukan yang muslim kalian harus ada yang memimpin di kelas siapa yang memimpin tadarusan sehingga kelas tersebut aman untuk mengikuti tadarusan ini cermin buat kita bahwa apabila kita termasuk orang yang paling banyak hafal Al-Quran maka akan didahulukan dikuburkannya kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kelima bacaan meletakkan mayat dalam kubur apabila meletakkan mayat dalam kubur Rasulullah membaca Bismillah wa'ala millati Rasulullah saya ulang Bismillah wa'ala millati Rasulullah yang artinya dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah dalam riwayat lain Rasulullah s.a.w. membaca Bismillah wa'ala millati Rasulullah wa'ala sunnati Rasulullah hampir sama cuman ada lebihnya sedikit dengan nama Allah dan nama-nama Rasulullah dan atas nama sunnah Rasulullah hadis riwayat lima ahli hadis kecuali Nasai dan Ibdu Umar yang kenam sebelum dikubur ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayat jika ada baik dari harta yang ditinggalkannya atau dari sumbangan keluarganya Nabi Muhammad s.a.w. bersabda diri orang mu'min itu tergantung tidak sampai kehadirat Tuhan karena hutangnya sampai dibayar dahulu hutangnya itu oleh keluarganya jadi kalau punya hutang-piutang orang yang masih hidup keluarganya yang masih ada bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua permasalahannya atau hutang-piutangnya kalau tidak cepat diselesaikan orang yang masih oleh orang yang masih hidup atau keluarganya kasihan terhadap jenajahnya hadis riwayat Ahmad dan Tirmidhi dari Abu Hurairah R.A. untuk pertemuan masalah kewajiban mengurus jenajah baru sampai disini baru empat yang pertama kita merawat atau memandikan yang kedua menyolatkan yang ketiga menyolati jenajah yang keempat menguburkan jenajah sekali lagi yang pertama memandikan jenajah yang kedua mengapani jenajah yang ketiga menyolatkan jenajah yang keempat adalah menguburkan jenajah kalau kita berhadapan langsung di kelas ini pasti banyak praktek walaupun tidak ada praktek masih dalam PJJ seperti ini kalian harus bisa membaca niat untuk melaksanakan sholat jenajah kalau untuk jenajah laki-laki niatnya kalau mau dilapalkan kalau kita mau makmum kalau untuk perempuan usalli ala hadihil mayyitati arba'a takbirotin parabol kifayati makmum lillahi ta'ala misalkan bu ada jenajah perempuan ibu misalnya seorang ibu anaknya mau menyolatkan bu bisa boleh ya seandainya ibunya sudah selesai diurusnya belum dibawa disolatkan ke masjid kita boleh menyolatkan yang perempuan di rumah ya lillahi ta'ala usalli ala hadihil mayyitati arba'a takbirotin parabol kifayati lillahi ta'ala karena sholatnya misalkan sendirian itulah yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya kalian membaca membaca terus insyaallah ini akan menjadi ilmu buat kalian kalau sudah memiliki ilmu insyaallah menjalankan apa saja akan dikasih kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai disini dulu pertemuan ketiga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati